Jadi muncul pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded ini Dari sini ya, saya munculin di Nanda Elang Inspirasi judul jasa desain logo kak Oke, jadi dia sempat komen di salah satu video kita Yang bahas tentang inspirasi judul copywriting untuk berbagai macam industri Tapi sebelum masuk ke kontennya teman-teman Kita kembali lagi bersama saya, Shouadres Dari Upgraded.id Media belajar digital marketing Digital Anoki Dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu Nah, di video kali ini kita akan bahas Inspirasi judul copywriting jasa desain logo Cukup spesifik kayaknya marketnya Untuk para desainer dan profesional Cuman kita akan bahas sedikit dari sudut pandang saya Dan beberapa hal yang saya riset Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Dan sebenarnya teman-teman Untuk membuat konten seperti ini Itu kita butuh riset yang cukup mendalam Jadi disini kita kasih beberapa inspirasi judulnya Berdasarkan beberapa tipe headline Nanti teman-teman silakan disesuaikan Dengan brief teman-teman masing-masing Sebelum masuk ke sana teman-teman Ini saya kutip dari berbagai macam iklan Yang muncul di meta Yang pertama dari freelancer.id Freelancer.id Percayakan logo Anda kepada kami Oke Secara headline oke sih Pakai kata aksi juga adalah headline-nya Cuman disini yang menurut saya nggak ada adalah Ya kenapa gitu Misalkan kalau Kenapa harus mempercayakan Logonya kepada dia Misalkan gitu Nah daripada kita bilang Oh free revisi Pilih harga paket Nah ini kan Apa ya Kalau menurut saya sih Semua orang juga bisa gitu Apa yang membedakan kamu dengan yang lain Nah itu yang menurut saya sih Harus bisa dikomunikasikan Nah di bagian sini Bebisnis nih Nah ini yang menurut saya sih Belum dimasukkan Kalau bisa ini juga dimasukkan di captionnya Gitu Jadi biar lebih menarik Contoh misalkan Percayakan logo bisnis Anda Kepada Freelancer ID Atau Kalau mau ditambahkan kata seru Ini boleh Yuk percayakan logo bisnis Anda Kepada freelancer ID Tambahkan kata seru ya Karena comment headline Kenapa Misalkan ya Kenapa Harus Freelancer ID Nah baru disini bilang nih Satu Apa Misalkan Free Revisi Revisi berapa kali ya Kalau mau disebutkan juga boleh ya Tiga kali Misalkan Terus Harganya Kompetitif Daripada bilang ada Misalkan ya Terdapat Beberapa Terdapat Beberapa Harga paket Yang Kamu bisa sesuaikan Dengan kebutuhanmu Terus apa Free konsultasi Biasanya itu Jangan buat genap sih Kalau bisa ganjir Lima atau tiga itu Bumi Terus langsung Klik Link di bawah Untuk Konsultasi Sekarang Ini aja ya Jadi Setelah Setelah struktur Harus ada headline Isi sama Call question Ini juga ya Ini kan juga ada Jadi informasi ya Jasa logo profesional Menerima segala permintaan Jasa dan desain logo Hubungi lebih lanjut Kayak Gak ada social proofnya Gak ada penawaran yang Menarik Teman-teman Nah itu yang harus Dioptimalkan Sebenernya Ya Nah Ini salah satu juga Dari web Wirausaha ya Kalau kita lihat Lebih menarik ya Karena dari segi emoticon Lebih banyak Dibandingkan yang sebelumnya Sama yang ini Ini kan cuman Hanya informasi aja ya Kalau kita lihat Ini dari web Wirausaha Upgrade logo bisnismu Upgrade brandmu Oke Cuman kalau misalkan Teman-teman ingin Menggabungkan Bahasa asing ya Kata asing Dan Indonesia Harus ada Tanda hubungnya Ya Brandmu Atau kalau misalkan Pakai Indonesia Ya merek Logo udah gak nyambung Sama bisnismu sekarang Waktunya Buat yang baru Dengan web Wirausaha Logo udah gak nyambung Sama bisnismu sekarang Oke Berarti Dia mengasumusikan Kalau misalkan Apa Di sana Apa Ada perpindahan Ada apa Ada Ini Apa Perpindahan bisnis Misalkan kayak Misalkan dulu saya bisnis Roti misalkan Terus sekarang bisnis makanan Itu ya Terus Bikin logo yang keren Bersama Bikin logo yang keren Nah Kalau menurut saya itu Kata Pemilihan diksinya Bukan keren Tapi Harusnya Relevant Ini kalau menurut saya Yang lebih masuk ya Dibandingkan yang Keren Karena Buat apa Keren Tapi gak relevan Punsinya kan Relevant Yang kami kasih Nah Daripada kita bilang Yang kami kasih Ingat Ganti katanya Dengan kata ganti Orang kedua Yang kamu Dapatkan Design logo kekinian Team kreatif Bikin logo unik Yang ngeklik Sama bisnismu Oke Nah ini malah pakai tanda hubung Yang atas Diskusi branding Cerita soal bisnismu Oke Sisanya sih Kalau menurut saya Oke Nah ini juga Teman-teman Dari Google Saya lihat dari Google Ini ada beberapa Angle sih Yang saya lihat Yang pertama disini Dia akan pakai Benefit Setiap dalam Satu hari Terus Selesai hanya Dalam satu kali 26 jam Itu juga Menurut saya sih Oke Ya bisa lah ya Karena Google itu Cukup menantang Teman-teman Mengingat kalau Google itu Kan kita gak bisa Tulis banyak text Jadi itu yang teman-teman Ya Nah Kita masuk langsung ke Poinnya teman-teman Ada beberapa Tipe judul Yang teman-teman bisa pakai Ya disini saya kasih Empat ya Agar teman-teman Bisa Dapat kebayang lah ya Beberapa tipe judul Yang teman-teman bisa pakai Yang pertama Benefit deadline Disini saya Ambil Contoh ya Buat kesan bisnismu Makin profesional Dengan desain logo Yang relevan Ya Ingat kata kuncinya Adalah relevan ya Jadi buat apa Keren Bagus Tapi gak relevan Dengan bisnisnya Terus Bikin logo Dengan desainer Berpengalaman Hanya 500 ribuan Atau start from 500 ribuan Ini contoh ya Karena kan saya gak tahu Harganya berapa ya Tapi contoh aja Biar teman-teman Dapat gambaran Ingat kalau Benefit itu Kita mengadepatkan Manfaat Apa yang orang Akan dapatkan Contoh lagi Pertanyaan headline Udah tahu Dampak sebuah logo Terhadap bisnismu Ya Ini contoh Pertanyaan headline Jadi teman-teman Menanyakan Biasanya Kayak Apa sih Kayak masalah mereka Atau pinginan mereka Disini kan konteksnya Orang-orang yang Belum aware kan Dengan dampak Sebuah logo Itu apa Atau Kamu mau bikin logo Logo yang real fun Tapi susah mencari Desainer berpengalaman Ini juga bisa Ini konteksnya Target marketnya Adalah mereka Yang pengen bikin logo Udah aware Dengan logo Tapi sulit Cari desainer yang berpengalaman Berkompeten ya Bebas Disini kan saya pakai Berpengalaman Biar ada rimanya aja Comment Comment itu Headline yang mengajak Audios untuk memakan Tidak akan tertentu Contohnya kayak gini Yuk buat kesan Bisnismu makin dominan Dengan desain logo Dari X Ya Tau Ayo ubah Desain logo Bisnismu Dan tingkatkan Omset bisnismu Nah Kalau comment itu Harus ada tanda serunya Karena aja Ya Dan yang terakhir Fear Fear itu yang nakut-nakuti Contohnya kayak gini Yakin logomu sudah relevan Dan meyakinkan Di mata calon customermu Atau Hati-hati Ini akibat Kalau logomu tidak relevan Dan meyakinkan Yang contohnya Sangat takuti Ya Jadi ini beberapa inspirasinya Teman-teman silahkan Amati Tiru dan modifikasi Teman-teman Sesuaikan dengan brief Kamu masih bisa Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Dan memberikan inspirasi Buat teman-teman yang bertanya Ya Atau punya pertanyaan yang sama Kalau kamu ada pertanyaan lain Silahkan terus kolom komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital elogi Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnismu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya